Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampu Rasun Akang Teteh Berjumpa kembali bersama saya Anissa Nurul dalam program Beja Antara Ratusan umat Buddha dari Majelis Umat Nyingma Indonesia menggelar prosesi sucikan diri dengan melakukan puja bakti di sumber mata air Candi Pawon di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Jumat 2 Juni. Para umat membersihkan wajah, tangan, dan kaki sebelum mengikuti semua rangkaian Waisak 2567BE di Candi Mendut dan Candi Borobudur. Ratusan umat Buddha dari Majelis Umat Nyingma Indonesia atau MUNI menggelar prosesi bersih-bersih diri di sumber air Candi Pawon di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Jumat 2 Juni 2023. Kegiatan ini merupakan bagian dari menyucikan diri sebelum mengikuti seluruh rangkaian Waisak 2567BE di Candi Mendut dan Borobudur. Ketua MUNI, Bante Lama Ramasanto Salim, mengatakan prosesi diawali dengan kirap menuju sumber mata air. Kemudian melakukan puja bakti dengan melafatkan parita suci di depan sumber air yang dilanjutkan dengan membasuh wajah, tangan, dan kaki oleh para biksu dan umat. Melalui ritual bersih diri ini diharapkan umat Buddha bisa merayakan Waisak dengan persis secara lahir dan batin, sehingga umat Buddha bisa hikmat dan khusyuk dalam beribadah. Dari Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Firman Eko Handi, Kantor Berita Antara mewartakan. Ratusan umat Buddha yang tergabung dalam Majelis Umat Nyingma Indonesia menggelar ritual pelepasan ikan di Sungai Progo di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Ritual ini merupakan persembahan kepada Tuhan untuk mengantarkan satwa hidup kembali ke habitatnya. Ratusan umat Buddha yang tergabung dalam Majelis Umat Nyingma Indonesia atau Muni menggelar ritual atau upacara pelepasan ikan di Sungai Progo di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Jumat 2 Juni. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari perayaan Waisak 2567 BE yang dikemas melalui Merti Karuna Bumi. Ketua Panitia Riki Surya Pratama mengatakan, pelepasan makhluk hidup berupa ikan sebanyak 10.000 ekor ini bermakna persembahan kepada Tuhan untuk mengantarkan satwa hidup kembali ke habitatnya. Karena menurutnya sebagai manusia harus memberikan kebebasan kepada makhluk lain. Ini adalah festival Merti Karuna Bumi. Jadi tak lain adalah kita memiliki nilai-nilai perdamaian dunia itu empat. Cinta kasih, belas kasih, keharmonisan dan kestaraan. Jadi Merti itu cinta kasih. Kalau karuna itu belas kasih. Nah kalau bumi itu, ya kita semua bersama. Riki menambahkan menjalankan kebajikan dan cinta kasih dengan cara membebaskan seluruh satwa yang ada di alam merupakan salah satu cara untuk mencapai kebahagiaan. Dari Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Firman Eko Handi, Kantor Berita Antara, mewartakan. PT KAI Daub 7 menyebut ada penambahan jumlah penumpang kereta hingga 40 persen saat libur panjang dibandingkan hari biasa. Meski demikian, pihak KAI tidak melakukan penambahan rangkaian kereta pada libur panjang akhir pekan ini. Hal ini dikarenakan jumlah penumpang masih bisa diangkut dengan adanya pengoperasian kereta baru yang melintas di wilayah Daub setempat. Libur panjang akhir pekan ini turut berimbas pada naiknya jumlah penumpang kereta api di wilayah daerah operasional Daub 7, Madiun. Tercatat, kenaikan jumlah penumpang mencapai 40 persen dibandingkan hari normal. Pada kondisi normal, jumlah penumpang di wilayah Daub 7 berkisar antara 3.900-an penumpang setiap harinya. Sementara saat libur panjang, Kamis 1 Juni, tercatat sekitar 5.700-an penumpang. Manager Humas Daub 7, Madiun, Suprianto, Kamis 1 Juni, mengatakan kenaikan jumlah penumpang saat ini masih dapat diangkut oleh 46 kereta api jarak jauh reguler yang melintas dan berhenti di seluruh stasiun milik PT KAI Daub 7, Madiun. Untuk itu, pihak KAI tidak melakukan penambahan rangkaian kereta pada libur panjang akhir pekan ini. Libur panjang tanggal 1 sampai 4 Juni memang ada kenaikan meskipun tidak begitu banyak, kurang lebih sekitar 40 persenan dari dibanding hari biasa. Sedangkan untuk tiket kereta api, diakuinya pihaknya belum menetapkan tarif batas atas dan masih menetapkan 4 jenis harga tiket untuk satu perjalanan kereta. Sehingga calon penumpang bisa memilih sendiri harga tiket yang mereka inginkan. Dari kota Madiun, Jawa Timur, Rindu Dwi Kartiko, kantor berita antara, mewartakan. Pembalap Mitch Evans menyebut seri balapan Formula E Jakarta akan sangat menantang. Evans mengatakan balapan pada akhir pekan nanti itu krusial dalam penentuan juara Formula E musim 2022-2023. Pembalap tim Jaguar TCS Racing, Mitch Evans, antusias menyambut balapan Formula E di Jakarta International E-Brick Circuit, Ancol. Mitch Evans, yang merupakan pemenang Formula E 2022 Jakarta, mengatakan akan mempersiapkan diri dan kendaraannya sebaik mungkin untuk dapat kembali meraih podium pertama dalam balapan di Jakarta. Dalam jumpa media di Jakarta, Kamis 1 Juni, dia mengatakan cuaca panas ibu kota menjadi tantangan terberat, tak hanya bagi dirinya, namun juga kendaraannya. Selain itu, balapan di Jakarta kali ini juga akan dilakukan dalam dua seri, sehingga menuntut stamina tubuh yang prima. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! dalam format double-header atau dua hari secara beruntun di kota tuan rumah penyelenggara. Dari Jakarta, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, mewartakan. Menteri Sosial Tirisma hari ini terharu melihat inovasi dari para pemuda di Agats Asmat, Papua Selatan dalam membuat kapal jenis fiber. Dalam peresmian loka karya kapal berbahan fiber longboat di Papua Selatan, Tirisma mengatakan workshop atau bengkel ini bisa menjadi wadah anak muda untuk belajar membuat kapal, dan menjadikan tempat berinovasi khususnya mengkonversi kendaraan tradisional seperti kayu menjadi kendaraan berbahan fiberglass. Menteri Sosial Tirisma hari ini mengungkapkan rasa haru melihat hasil inovasi anak bangsa dari pedalaman Papua dalam membuat 27 kapal jenis fiber yang dikaderisasi Institut Teknologi 10 November oleh Kementerian Sosial. Dalam peresmian loka karya atau bengkel kapal berjenis fiberglass untuk pemuda distrik Agats di Papua Selatan, Kamis 1 Juni, Risma mengatakan tempat ini bisa jadi wadah bagi anak muda yang ingin belajar membuat kapal. Juga berinovasi mengkonversi kendaraan tradisional berbahan kayu menjadi kendaraan berbahan fiberglass. Satu, dua, tiga. Akan mendorong anak-anak muda lainnya untuk mereka tertarik di industri ini, karena memang akses satu-satunya untuk transportasi di Asmat itu kapal. Pembuatan kapal juga diharapkan dapat mendongkrak dan meningkatkan perekonomian masyarakat Papua, khususnya warga distrik Agats Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Usai peresmian secara simbolis, mensos bersama rombongan melakukan iring-iringan dari galangan kapal menuju ke pelabuhan feri distrik Agats Kabupaten Asmat. Dari Kabupaten Asmat, Papua Selatan, Asfar Muhammad, Kantor Berita Antara, mewartakan. Jembatan Kretek 2 yang menjadi ikon masyarakat pesisir selatan Bantu Daerah Istimewa Yogyakarta diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Jembatan yang menelan biaya Rp364 miliar ini menjadi kelanjutan konektivitas proyek jalur jalan lintas selatan di Pulau Jawa. Presiden Joko Widodo Jumat 2 Juni meresmikan Jembatan Kretek 2 yang terletak di Kelurahan Parang Tritis, Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Jembatan yang berdiri di atas muara sungai opak ini merupakan bagian dari konektivitas proyek jalur jalan lintas selatan atau JJLS mulai dari Jawa Tengah Sisi Selatan hingga nantinya tembus ke Kabupaten Gunung Kidul. Presiden Jokowi berharap dengan diresmikannya Jembatan Kretek 2 ini kecepatan mobilitas barang maupun orang bisa lancar. Dengan begitu, daya saing produk-produk yang ada di Jawa bagian selatan bisa bersaing secara kompetitif. Kecepatan jalur logistik, mobilitas orang, mobilitas barang semuanya bisa lancar karena kita telah memenuhi jalur jalan lintas selatan dan diharapkan, kita harapkan daya saing produk-produk yang ada yang diproduksi di Jawa bagian selatan ini bisa masuk ke pasar dengan kompetitif yang jauh lebih baik. Gunya kesana. Pada kesempatan yang sama pula, Bupati Bantul Abdul Halimusli mengapresiasi diresmikannya Jembatan ini. Jembatan baru menjadi akses jalur wisata yang harapannya mampu membangkitkan kunjungan wisata pantai di Bantul. Jembatan Keretek 2 sebelumnya telah diuji coba pada Januari 2023 lalu. Jembatan yang memakan dana sebesar Rp364 miliar dengan panjang 556 meter ini memiliki empat jalur termasuk jalur pesepeda. Presiden juga menyampaikan jalur lintas selatan Pulau Jawa yang dimulai dari Banten hingga Jawa Timur sebagian sudah selesai. Di Provinsi Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah telah rampung 100 persen. Di daerah istimewa Yogyakarta masih kurang 14 kilometer dan di Jawa Timur masih kurang 24 kilometer. Dari Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pesawat Emirates jenis Airbus A380-800 perdana mendarat di Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai, Bali yang merupakan pesawat penumpang komersial terbesar di dunia baik dari sisi dimensi maupun kapasitas penumpang. Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai menyambut pesawat super jumbo jenis Airbus tipe A380 milik maskapai Emirates yang perdana mendarat dengan mulus di tanah air. Pesawat super besar ini disambut dengan tembakan meriam air sebagai bentuk penghormatan tuan rumah kepada para tamu yang akan berwisata di Bali. Pendaratan pesawat A380 menjadi catatan sejarah dalam penerbangan komersial dengan pesawat A380 pertama di Indonesia. Maskapai Emirates rute Dubai dan pasar ini berangkat dari Dubai Uni Emirat Arab dengan nomor penerbangan EK-368 dan mendarat di Pulau Dewata pada Kamis 1 Juni pukul 16.35 waktu Indonesia Tengah. Pesawat yang membawa 470 lebih penumpang ini disambut langsung oleh tuan rumah sekaligus orang nomor 1 di Bali Gubernur Iwayan Koster. Dirinya berharap kedatangan wisatawan mancanegara dari Uni Emirat Arab dapat melebihi target kunjungan wisatawan Bali tahun ini yang mencapai 4,5 juta pengunjung. Kapten, terima kasih sama-sama Safe flight Safe flight, safe flight Safe flight Pas ke bulan April ini apalagi ditambah dengan penerbangan A380 saya kira akan terjadi peningkatan yang signifikan pada bulan-bulan ke depan mulai Juni, Juli sampai akhir tahun sehingga kalau target 4,5 juta ini dipastikan tercapai saya punya feeling targetnya bisa naik menjadi 5 juta sampai bulan Desember. Hadirnya penerbangan internasional Dubai dan Pasar Dubai menjadi gerbang utama dalam pemulihan pariwisata dan perekonomian tanah air pasca pandemi Pada hari yang sama pesawat A380 melanjutkan perjalanannya dari Bali menuju Dubai Dari Badung, Bali Rita Laura Kantor Berita Antara mewartakan Pemerintah Kota Loksemawe memberikan penanganan kesehatan terhadap anak penderita lumpuh layu di Desa Pusong Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Loksemawe Aceh Berdasarkan pemeriksaan awal diketahui anak tersebut belum memperoleh imunisasi lengkap sejak lahir Pemerintah Kota Loksemawe meninjau langsung kondisi bocah penderita lumpuh layu bernama Fatan Al-Baghdadi di Desa Pusong Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Loksemawe Provinsi Aceh Kamis 1 Juni Sejak lahir Fatan diketahui telah mengalami kelainan karena tidak dapat melakukan aktivitas seperti anak pada umumnya Ototnya yang lemah membuat bocah berusia 5 tahun ini tidak dapat duduk maupun berdiri Menyikapi hal itu pemerintah Kota Loksemawe bersama tim kesehatan melakukan pemeriksaan awal di rumahnya yang berada di pesisir pantai Pusong Setelah dikonfirmasi diketahui Fatan belum memperoleh imunisasi lengkap sejak lahir Ini kita wujuk ke rumah sakit jadi kita itu pemeriksaan seperti apa di rumah sakit Biasanya kan ada periksa leg gitu kan disuet gitu kan dipastikan dia polio atau enggak terus nanti diperiksa dari kekuatan ototnya baru dilakukan terapi Sementara itu kemudian ada tindakan merujuk ke rumah sakit Cik Mutia di Aceh Utara yang kedua dari Bina Sosial juga akan memberikan bantuan dimana disana ada posnya bantuan disabilitas kemudian juga dari Bayi Tulmal akan diupayakan bantuan renovasi rumah kepada orang tuanya Ia pun berpesan kepada masyarakat untuk rutin memberikan imunisasi bagi anak untuk mencegah adanya kejadian serupa Selain itu pihaknya akan lebih gencar melakukan pemantauan bagi ibu hamil maupun anak untuk menekan angka kasus disabilitas maupun stunting di kota Loksemawe Dari kota Loksemawe Provinsi Aceh Trifani Kantor Berita Antara mewartakan Pemerintah Tarakan berkomitmen mewujudkan pemerintah yang berbudaya lewat Lembaga Budaya Melayu Sekalimantan Utara Wali Kota Tarakan Hoi Rul dalam peringatan hari lahir Pancasila di Universitas Borneo Tarakan mengatakan budaya adalah kekayaan bangsa yang harus dilestarikan dan dijaga bersama-sama Pemerintah Tarakan Bagaimana tadi bahwa tujuan awal dibentuknya organisasinya dalam rangka melestarikan budaya Melayu yang hampir terkikis oleh zaman tentu ini kan perlu agar generasi muda juga tetap bisa pertahankan karena budaya ini adalah apa namanya kekayaan negara kita juga rumah aspirasi relawan pemenangan Ganjar Pranowo pada pemilihan Presiden 2024 yang berada di Menteng Jakarta Pusat diresmikan pada Kamis 1 Juni Ganjar berpesan agar rumah relawan tersebut bisa digunakan sebagai pemersatu Bakal calon Presiden 2024 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Ganjar Pranowo meresmikan rumah aspirasi relawan pemenangan Pilpres 2024 di Menteng Jakarta Pusat pada Kamis 1 Juni Dalam peresmian Ganjar berpesan kepada para pendukungnya untuk menjadikan rumah relawan sebagai pemersatu Ia juga memperingatkan relawan agar tak menyebarkan hoaks hingga Sara Dia juga menekankan pentingnya kolaborasi antar partai dan relawan demi mencapai kemenangan pada kontestasi 2024 mendatang Dan sekali lagi rumah inilah yang akan kita jadikan sebagai bentuk pemersatu seperti tadi Pak Mahbiona sampaikan dan insya Allah kita bisa lakukan itu Mari kita jemput kemenangan dengan elegan dengan penuh adab dan kita tunjukkan demokratisasi yang ada di Indonesia itu hebat Selain relawan yang menyambut sang bakal calon presiden 2024 Ganjar Pranowo secara meriah dalam kegiatan ini turut hadir pula para partai koalisi pendukung Ganjar yakni P3 hingga partai Hanura Dari Jakarta Putri Hanifa Arya Sindyara Kantor Berita Antara mewartakan Akang Teteh demikian beja antara hari ini tetap saksikan beja antara setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Saya Anisan Urul beserta kru yang bertugas pamit undur diri Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih